Jadi ini tuh bener-bener lokal buatan Indonesia. Dan bahkan ya, gue pas beli di boot Indonesia Daycast Expo, gue tuh sampe kaget. Karena harganya tuh cuman... Oke, selamat datang ya di channel Barnaby. Di video kali ini agak lainnya pembahasannya biasanya kita bahas dan nge-review Daycast. Tapi kali ini gue bakal ngebahas figur dari brand Zygotoys. Ya, sebetul banget di samping gue ini merupakan figur Sri Asih yang sebentar lagi filmnya bakal tayang di bioskop nih. Nah, mungkin banyak dari kalian nanya, Bang, kok tiba-tiba lu bahas figur? Biasanya kan bahas Daycast. Kenapa tiba-tiba gue bahas figur? Karena menurut gue ini salah satu figur yang spesial banget. Yang pertama itu, ini merupakan figur Sri Asih, salah satu karakter superhero asli Indonesia. Dan ini merupakan figur brand lokal dari Zygotoys. Jadi ini tuh bener-bener lokal buatan Indonesia. Jadi keren banget sih menurut gue. Nah, gue tau nih apa yang kalian pikirin kalo misalkan denger kata figur. Yes, betul banget pasti soal harganya. Bisa jutaan, puluhan juta, bahkan ada yang ratusan juta. Tapi tenang aja, figur Sri Asih dari Zygotoys ini tuh harganya menurut gue worth it banget sih. Dan bahkan ya, gue pas beli di boot Indonesia Daycast Expo, gue tuh sampe kaget. Karena harganya tuh cuma 55 ribu rupiah aja per satu figur. Jadi murah banget sih menurut gue. Saking murahnya ya, gue tuh sampe nambah buat beli figur lainnya yaitu si Gundala. Cuman kali ini kita bakal ngebahas yang Sri Asih dulu kali ya. Jadi menurut gue ini salah satu figur dengan harga terworth it yang pernah gue temuin nih. Dan ini juga keren banget karena figurnya asli Indonesia dan karakternya pun karakter superhero Indonesia. Jadi super spesial banget sih menurut gue. Bagian boxnya kurang lebih seperti ini. Di bagian depannya kurang lebih seperti ini. Kita bisa ngeliat Sri Asihnya disini ada kayak semacam mika beningnya. Jadi kita bisa ngeliat figur Sri Asihnya dari luar. Terus di bagian kirinya ada logo dari Zygotoys. Terus ke bawah sedikit ada tulisan Sri Asih dan screenplay Bumi Langit. A film by Upi nih. Dan ini kayaknya serisnya ya. Ini Cinematic Universe Edition. Terus di bagian kanannya disini ada logo bangga buatan Indonesia. Di bagian belakangnya kurang lebih seperti ini. Kita bisa ngeliat disini ada tulisan atau logo lagi Sri Asih. Terus ke bagian bawahnya sedikit. Disini ada kayak semacam story-nya sedikit tentang Sri Asih ini. Gimana karakter Sri Asih ini tuh muncul atau lahir. Terus di bagian kirinya disini ada logo dan website dari Bumi Langit. Dan disini ada barcode. Dan barcode ini sih pas gue coba ya kemarin ini tuh munculnya ke Instagramnya Zygotoys. Lanjut ke bagian kirinya disini kita bisa ngeliat ini ada logo Zygotoys lagi. Terus ada Bumi Langit dan ada RKC Toys. Ke bawah sedikit disini kita bisa ngeliat versi-versi dari Cinematic Universe Edition Zygotoys figure ini. Terus ke bawahnya disini ada kayak edisinya gitu. Edisi Cinematic Universe. Bagian kanannya disini kita bisa ngeliat Sri Asihnya lagi berpost gitu sesuai sama yang di figure. Jadi ini kayak gambarnya gitu. Menurut gue sih ini lucu banget sih karena ini mirip anim-anim gitu ya matanya. Dan kurang lebih itu aja untuk bagian box packaging-nya langsung aja kita unboxing sama-sama. Let's go! Nah untuk unboxing-nya sih disini packaging-nya cukup simple karena Zygotoys cuma kasih kayak semacam sticker gitu ya. Sticker ini ada logonya Zygotoys, RKC Toys, dan Bumi Langit gitu loh. Jadi tinggal kita buka aja. Jadi langsung aja kita buka sama-sama. Let's go! Nah seal-nya udah kita buka. Tinggal kita buka bagian box-nya kayak gini. Dan ini udah kebuka. Ini keren sih box-nya dalemnya warna ungu-ungu gini atau pink gitu. Kayak warna pink gitu. Keren banget. Kita buka dulu ini ada plastic guard-nya lagi supaya sih figure-nya nggak gerak-gerak. Jadi super aman banget sih. Jadi kita ambil. Oh my God! Keren banget nggak sih? Ini dia figure Sri Asih dari Zygotoys. Keren banget sih menurut gue. Terus tadi juga ada yang ketinggalan. Ini kita dapet lagi. Nah ini box-nya udah kosong ya. Jadi cuman dapet plastic guard dan kayak tatakan-nya gitu. Jadi ini kita taruh dulu. Nah ini dia figure Sri Asih-nya. Jadi di dalam satu box-nya. Ini kita dapet figure Sri Asih-nya yang udah kayak dibikin karakter-karakter anime gitu. Terus ada juga tatakan-nya. Tatakan display gitu. Dan ini tuh modelnya bisa kita tancap di. Nah bisa kita tancap gini. Jadi bisa diri. Walaupun ini agak berat ke belakang ya. Anak kepalanya cukup besar juga nih. Si figure karakter Sri Asih ini. So langsung aja kita lihat lebih detail figure dari Sri Asih ini. Let's go! Dan ini dia figure Sri Asih dari Zygotoys. Kita coba review dulu kali ya dari bagian kepalanya. Untuk bagian kepalanya disini sih yang paling ter-highlight menurut gue adalah di bagian matanya. Ini yang super detail banget. Ini udah nyerupain kayak enim-enim gitu. Di bagian kupingnya disini kita bisa ngeliat tambahan aksesoris kayak sayap gitu. Warna emas ini cukup ter-highlight sih menurut gue. Keren banget. Bagian rambutnya ini kita gak bisa gerakin sama sekali jadi bener-bener kaku. Dan untuk di bagian muka sangat disainkan menurut gue kekurangannya adalah finish-nya yang kurang rapi sih. Cuman ya untuk kok harga Rp 55.000 udah cukup wartin sih menurut gue. Lanjut ke bagian kostumnya disini untuk Sri Asih version 2 ini kostum warna hitam dengan list gold yang menurut gue kesan mewahnya tuh dapet banget. Sangat disainkan untuk tangan-tangannya ini gak ada artikulasi sama sekali jadi untuk posenya ya cuman gini aja. Kecuali kalian beli Sri Asih yang version 1 cuman beda di kostumnya aja nih. Di bagian kakinya sendiri disini sih cuman item polos. Aksen goldnya cuman dari leher sampe ke bagian perut aja. Tapi di bagian kakinya ini ada tambahan aksesoris yaitu selendang dan tadi udah gue liat sedikit trailer dari film Sri Asih. Selendangnya sih tuh bisa dipake buat nyelebet-nyelebetin atau narik musuhnya. Bisa gue bilang mirip kayak battle sarung gitu lah ya. Di bagian kakinya sih cuman perbedaan warna aja. Ini ada yang warna doff dan ada yang warnanya glossy. Dan untuk kakinya sendiri ini gak ada artikulasi sama sekali jadi gak bisa gerak. Kalo kita liat dari bawah disini cuman ada bolongan buat naro di bagian display dan ada logo RKC Toys. Dan ada copyright 2022 Bumi Langit. Di bagian belakangnya kurang lebih gitu aja sih untuk aksen gold cuman sampe perut. Dan untuk bagian belakang ini doff aja bagian senananya. Langsung aja kita coba pasang di bagian displaynya. Jadi tinggal kita taro kayak gini dan udah siap berpose. Keren banget sih. Dan itulah review Sri Asifigur dari Zigo Toys yang menurut gue keren banget sih. Nah gimana menurut kalian? Dengan harga Rp 55.000 worth it gak dibuat di koleksi? I'll see you in the next video and by the way, let's watch. Terima kasih. I'll see you in the next video and by the way, let's watch. I'll see you in the next video and by the way, let's watch.